Terima kasih telah menonton Dengan beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda Informasi pertama dari Kodik Latal Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madia TNI Aankurnia Menutup latihan dasar militer pegawai negeri sipil Badan Keamanan Laut di Pusat Diksarmil, Kodik Latal Di sana sudah ada rekan saya, Sersan Lulu, yang akan melaporkan Dari Kodik Latal, Bumi Moro, Surabaya Saya, Sersan Lulu Amilatus Solehah Yang akan menyampaikan informasi dari Kodik Latal Sebanyak 85 PNS Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia Selesai mengikuti pendidikan latihan dasar militer di Pusat Diksarmil, Kodik Latal Dan penutupan Diksarmil ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madia TNI Aankurnia SOS MM Di lapangan Kawah Chandra Dimuka, Pusat Diksarmil, Juanda Siderjo Latihan dasar kemiliteran personil bakam laeri Tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan ditutup Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan demo kolona senapan Bela diri karate dan penyerahan penghargaan kepada siswa terbaik Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati Menggelar apel khusus dalam rangka memperingati Hari ulang tahun ke-75 Kops Marinir Di lapangan Aru Kesatrian Bumimoro, Surabaya Di tengah merebaknya pandemi COVID-19 Peringatan hari ulang tahun ke-75 Kops Marinir Tetap digelar secara sederhana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Seperti yang dilaksanakan oleh Taruna Akademi Angkatan Laut Kops Marinir Yang juga turut memperingatinya dengan menggelar apel khusus Dengan Inspektur Upacara Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati Di lapangan Aru Kesatrian Bumimoro, Surabaya Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Menggelar latihan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak di laut Di Markas Komando Lantama 5, Surabaya Di sana sudah ada rekan saya, Sersan Rizka Yang akan menyampaikan informasi selengkapnya Halo Nevisan, saya Sersan Rizka Dari Lantama 5, Surabaya melaporkan Lantama 5 melaksanakan latihan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak di laut Yang dilaksanakan di Markas Komando Lantama 5, Surabaya Guna meningkatkan kemampuan dan keahlian personel dalam rangka kesiagaan penanggulangan pencemaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 menggelar latihan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak Di laut bertempat di Markas Komando Lantama 5, Surabaya Latihan yang melibatkan 450 prajurit tersebut Diklar mulai dari 16 November sampai dengan 1 Desember 2020 mendatang Dalam latihan tersebut akan dilaksanakan dengan metode diskusi Serta praktek di perairan dan penggunaan peralatan penanggulangan tumpahan minyak di laut Selama kegiatan, para prajurit akan menerima berbagai materi Seperti pengenalan peranteni angkatan laut pada operasi penanggulangan tumpahan minyak di laut Personel rumah sakit Angkatan Laut Samuel J. Muda Kupang melaksanakan latihan fungsional kesehatan bertempat di Ruang Urikes Rumah Sakit Angkatan Laut Samuel J. Muda, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Berikut informasinya Personel rumah sakit Angkatan Laut Samuel J. Muda Kupang melaksanakan latihan fungsional kesehatan tingkat 2 Berupa pelatihan calon pengawak laboratorium real-time polymerase chain reaction Yang dilaksanakan selama 4 hari bertempat di Ruang Urikes Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Samuel J. Muda, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Latihan ini diikuti oleh 4 orang tenaga analis laboratorium dan 8 orang perawat yang dilaksanakan sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab dari Ruang Sakit TNI Angkatan Laut Dalam rangka meningkatkan keahlian pengawak laboratorium serta perawat umum di lingkungan Ruang Sakit Angkatan Laut Samuel J. Muda, Kupang Ya Nevisan, demikianlah rangkaian Nevinews hari ini selalu patuhi protokol kesehatan dan tetaplah berada di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak Saya Sersan Angel dan redaksi yang bertugas pamit undur diri Jales Feva, Jaya Mai, justru di laut kita jaya Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe